Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu ada beberapa aplikasi baru, apa namanya, menu baru ya. Oke, di pertemuan sekarang ini kita ada kedatangan satu orang peserta baru ya, Olivia. Terima kasih. Terima kasih. Terdengar, Olivia? Terdengar, Pak. Oke. Olivia ini angkatan berapa ya? 2018, Pak. Oh, sama ya, dengan yang lain ya? Iya, Pak. Bagian besar. Kenapa baru dapat informasi, Olivia? Saya kurang tahu, Pak. Pokoknya saya masuknya itu grup lama. Ternyata udah ada grup baru dan saya nggak tahu informasinya. Oh, tidak berusaha mencari informasi? Saya kira, Pak. Pak, soalnya saya ada teman satu kelompok juga, terus dia nggak ada ngasih info juga. Oke, teori nggak ikut ya, karena hanya praktikum ya? Iya, Pak. Oke, ya. Jadi kita masih ada satu pertemuan lah yang Olivia tertinggal ya, satu pertemuan yang lalu. Silahkan nanti dicek kembali Google Classroom-nya. Nah, di situ Olivia baru bergabung, otomatis sudah termotifikasi ada satu tugas yang terlambat ya. Boleh dilihat nanti. Tugas yang pertama itu. Nah, silahkan itu boleh dikerjakan menyusul ya. Iya, Pak. Sudah saya berikan di situ otomatis ya, tentunya segera dikumpulkan, karena termotifikasi terlambat. Kemudian ada juga tugas tambahan untuk Olivia ya, karena sudah tertinggal materi. Nah, itu juga sudah saya posting di Google Classroom khusus untuk Olivia ya, yang lainnya tidak dapatkan notifikasi itu. Siapa, makasih, Pak. Tadi juga mungkin temannya sudah ada yang menginformasikan ya. Siapa, makasih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi, pertemuan di teori ya. Kalau kemarin dengan saya, kita ada menimbung terkait dengan instrumentasi analisis AAS atau SSA. Kemudian, apa lagi ya kemarin ya? Kini ya analisis 2. Nah ya, ada kromatografi gas ya, SSA. Kemudian ada IR dan ada penugasan-penugasan itu di teori ya. Kemudian untuk di praktikum, itu kalau tidak salah kalian hari ini juga praktikum yang kelima ya, dengan Bu Satiwi ya. Ya, jadi membahas terkait dengan analisis menggunakan instrumen sektrofotometri UV-Vid ya. Nah, di mana mungkin kalau kalian praktikumnya ada menganalisis asam salis silat ya, yang ada di sediaan, apa itu, bedak ya? Bedak ya, betul ya? Nah, kemudian dengan Pak Fajar nanti mungkin belum ya. Belum, mungkin setelah ini nanti. Nah, itu akan menggunakan aplikasi KCKC atau HPLC. Dan di teori juga sudah disampaikan oleh Pak Fajar ya. Sediaannya ya bisa jadi yang lain lagi ya. Mungkin emulsi atau salep ya, atau krim ya, dan lain sebagainya lah. Nah, kalau dengan saya ini nanti kita menggunakan salah satu alat yang sudah kita singgung di teori kemarin ya, yaitu kita pilih AAS atau SSA. Oke ya. Nanti untuk mekanisme praktikum dan laporannya akan saya sampaikan setelah ini. Nah, kemudian kita akan melakukan meet ini kurang lebih satu jam ke depan saja ya. Nah, selebihnya bisa digunakan secara mandiri. Nah, nanti untuk melaksanakan praktikumnya dan sebagainya. Jadi, tugas yang pertama kemarin ya di agenda praktikum itu kalau tidak salah ada membuat tinjauan pustaka. Iya nggak? Iya, Pak. Tinjauan pustaka yang dibuat terkait dengan video yang sangat singkat itu. Nah, video yang sangat singkat terkait dengan instrumentasi analisis. Kemarin di teori sudah disinggung terkait dengan AAS, SSA, bagaimana prinsipnya, apa saja komponen alat atau instrumennya, apa prinsip dasar ya, atau cara kerja, atau mekanisme kerja dari alat tersebut ya. Kemudian bagaimana menghitung atau menentukan kadar, nah itu juga sudah kalian coba latihan, mengerjakan soal ya, simulasi di teori dan juga sudah dibahas kemarin. Di mana kadarnya itu bisa didapatkan, apa namanya, absorbansi ya sebelumnya ya. Nah, dari sampel itu akan didapatkan absorbansi. Setidaknya ada beberapa hal yang kurang lebih sama dengan kalian melaksanakan dengan alat spektrofotometri UV-FIT. Di mana di alat itu juga didapatkan absorbansi, di AAS juga sama gitu, absorbansi. Kalau di KCKT, bukan absorbansi ya, tapi luas area kan ya, ada luas area, ada tinggi puncak kromatogram ya. Nah, kalau di HPL, apa namanya, AAS, itu absorbansi. Tapi ada prinsip ya, ada sampel yang bisa diukur dengan AAS atau SSA. Oke ya, kalau di UV-FIT kan tentunya ada persyaratan juga. Bagaimana, sampel yang bagaimana yang bisa diukur dengan alat tersebut ya, tentunya sampel yang bisa menunjukkan warna atau tolerimetri ya, menunjukkan warna. Nah, kemudian syaratnya, larutannya harus jernih. Tidak boleh ada partikel-partikel di situ ya, harus jernih dan tidak ada mengandung partikel. Karena kalau ada partikel di larutan sampel tersebut, akan menyebabkan absorbansi menjadi tinggi. Seolah-olah konsentrasinya tinggi, padahal larutannya ada tidak jernih. Ataupun ada partikel di dalamnya. Kemudian sampel yang bisa diukur dengan spektrofotometri UV-FIT, sampel yang memiliki gugus kromofor. Ada gugus kromofor. Kalian sudah tahu lah itu apa gugus kromofor. Ada osokrom. Ada juga ikatan kovalen ataupun ikatan rangkap terkonjugasi. Selang-seling, selang-seling gitu kan. Nah, dan berbagai macam prinsip lah. Sampel yang bagaimana yang bisa diukur dengan suatu alat atau metode tertentu. Dalam hal ini, kita akan coba ke alat yang lain yaitu alat AAS. Nah, kira-kira menurut Olivia, sampel yang bagaimana yang bisa diukur dengan alat AAS ini? Atau SSA. Silahkan, Olivia. Silahkan, Olivia. Dulu sudah ikut teori ya. Tentunya sudah mempelajari terkait dengan instrumentasi tersebut. Halo, Olivia. Masih ada di situ? Oh, nggak ada di tempat kak, Olivia nih? Mana Olivia nih? Pak, katanya mic-nya nggak bisa hidup, Pak. Jadi... Oh, nggak bisa. Tadi bisa, Pak. Kayaknya ini sinyalnya kurang stabil, Pak. Oke, ganti ke lain, ya. Rezila. Silahkan, Rezila. Gimana, Rezila? Fonny, Fonny, Astri? Ya, Pak. Ya, gimana? Menurut saya sampel yang mengandung unsur-unsur logam, Pak. Sample yang mengandung unsur-unsur logam. Yang lain ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Misi, Pak. Ya, silahkan. Kalau saya sih dia berbentuk, berbentuk cahaya atau liquid, gitu, Pak. Nanti kan dia kan diubah bentuk gas, gitu. Yang bentuk samunya, gitu. Tadi Pak tanya, ya. Diubah bentuk gas? Diubah bentuk gas, Kak. Nggak, di... Maksudnya dia awalnya cair. Awalnya cair, gitu. Bentuk sampelnya cair. Hah? Awalnya cair. Dikar gas, gitu, ya. Betul, yang lain? Oh, Pak, izin jawab, Pak. Sedihkan senjata, ya. Mau, Pak, izin jawab, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, sistem AAS itu adalah... Ya, silahkan. Jadi, menurut saya, sistem AAS itu adalah... Dia itu kayak mendeteksi unsur logam yang dari senyawa diubahkan menjadi bentuk atom dengan proses atomisasi. Jadi, pada saat atomisasi, nanti kayak dijernihkan antara EAS yang bening sampai dia kayak kecil gitu loh, Pak. Martikelnya baru disinari dengan spektrometri, Pak. Spektrofotometri. Jadi, di situ kita dapat mengukur panjang gelombang, ya, Pak. Gelombang yang dihasilkan. Itu aja, Pak. Ada lagi yang lain? Ingin menambahkan? Oke. Pak Fina, gimana? Sama, Pak. Untuk mengukur unsur-unsur logam. Kalau misalnya mengukur kalium, natrium, bisa nggak? Bisa, Pak. Apakah kalium, natrium itu termasuk logam? Semilogam. 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 Hah? Kalium, natrium. Yang lain gimana? Nggak salah, itu deh, Pak. Untuk mengukur senyawa itu, metaloid. Untuk senyawa yang berhubungan dengan metal, Pak. Iya, Pak. Yang nggak salah dari 6A. 6A yang satu, itu, Pak. 6A diagonal ke bawah. Unsurnya. Coba dicek dulu. Kira-kira kalau kalium, natrium termasuk apa, deh? Kalium, natrium termasuk apa? Termasuk logam juga, Pak. Logam? Iya, Pak. Logam juga, Kak? Kalau yang didapat sih itu, Pak, dia logam juga. Logam, ya. Kalium. Logam apa, deh, itu? Logam alkali, ya? Golongan satu, ya? Logam alkali, Pak. Termasuk juga ini, ya? Mineral, ya? Mineral, ya? Tidak? Iya, Pak. Mineral. Oke, coba nanti kalau kalian lihat di tabel periode konsur, ya? Di tabel FPU. Nah, di situ kan jelas, ya? Ada mana yang logam, ya? Kemudian logam transisi. Dan sebagainya, ya? Ada yang non-logam, ya? Jadi kalau alat ini, ya, bisa digunakan untuk mengukur kemarin apa? Logam. Mineral, ya? Kemudian, apa? Metaloid juga, ya? Seperti itu. Kemudian, misalnya, kalau logam juga ada logam berat, ya? Golongan satu A, dua A. Oke. Itu aplikasinya kalau dalam dunia farmasi bisa berbagai macam. Nah, apakah nanti mau melihat adanya kandungan logam yang ada di kosmetik? Misalnya. Di kosmetik itu kan yang paling mungkin untuk digunakan dalam kosmetik pemutih, ya? Diberikan tambahan, misalnya, HG, ya? Atau merkuri untuk pemutih, instant, ya? Memakai kosmetik itu memang cepat putihnya, ya? Tapi, ya, apa namanya, efek yang dikhawatirkan adalah ada ribon, efek balik, ya? Jadi, nanti bisa terjadi endapan, sehingga menyebabkan kulit malah lebih gelap, ya? Akibat efek dari logam berat tersebut. Lebih gelap dari sebelumnya, malah. Ya, selain itu menyebabkan, ya, efek-efek yang negatif lain, lah. Terkait dengan logam tersebut. Kemudian, berbagai macam, lah, aplikasi yang bisa digunakan. Nanti bisa juga digunakan untuk mengetahui tidak hanya cemaran yang ada di dalam obat, bahan obat, kosmetik, ya? Tapi bisa juga digunakan untuk mengetahui komposisi yang ada dalam satu kosmetik ataupun obat, ya? Dalam hal ini, nanti praktikum, ya, kita akan melihat bagaimana kandungan kalsium. Kalsium, kalsium kira-kira termasuk apa, ya? Ada di 2A, kan, ya? Jadi, termasuk juga dengan apa, ya? Logam alkali tanah juga, ya, 2A. Nah, mengetahui kandungan kalsium yang ada di sediaan pasta, pasta gigi, misalnya, ya. Karena di dalam pasta gigi ada yang mengandung kalsium, ya, fluoride, dan sebagainya. Yang kita lihat, misalnya, kalsium atau Mg, dan sebagainya. Bisa juga untuk melihat, apa namanya, besi, gitu. Sedat besi. Sedat besi yang ada di mana, misalnya? Silahkan. Ada enggak? Tahu enggak kira-kira zat besi ada di mana kalau dalam sediaan farmasi? Di mana kalian bisa menemukan ada di zat besi? Di antibodi kali, Pak? Di itu, Pak? Apa obat yang untuk antibodi atau enggak? Sepulmen gitu, Pak? Sepulmen apa, kira-kira? Apa? Penyakit apa yang disebabkan karena kekurangan atau defisien cidat besi? Anennya, Pak? Anennya. Berarti ada di obat-obat tambah darah, ya. Misalnya, berbentuk tablet, kah dia, tablet, ataupun ada juga sirup dengan berbagai macam mereknya. Itu juga nanti salah satunya, ya. Jadi, kalau kalian lihat di tabel SPU, nah di sini, kalian bisa lihat di tabel SPU itu sangat, apa namanya, banyak ya, yang bisa diukur dengan AAS ini. Karena, kalau di sebelah kiri, kalau kita lihat tabel SPU itu kan, nah, sebelah kiri, tabel SPU, kemudian sampai dia di tengah-tengah ada, ada, apa namanya, metaloid ya, antara logam dan non-logam ya. Nah, di situ kan logam tuh, bagian besar lah, ada yang logam, apa namanya, utama ya, ada yang transisi. Nah, kalau di sebelah kanan, ya, sebelah kanan dari diagonal yang melintang di, apa namanya, di tabel SPU, nah itu non-logam ya, sedikit lebih sedikit. Jadi, banyak yang bisa diukur dengan AAS ini. Dan berbagai macam lah aplikasinya di dalam dunia farmasi khususnya. Kalau di dalam ilmu lingkungan, ya bisa digunakan untuk mengecek misalnya kandungan udara, timbal, dan sebagainya, ya. Kandungan yang ada di air, terkait dengan lingkungan, ya. Di dunia farmasi tentunya, tadi itu. Dalam makanan bisa, dalam obat-obatan, dalam, apa lagi, bahan obat, ya. Termasuk juga kosmetik. Nah, kalau di dalam aplikasinya, dalam pekerjaan kefarmasian, ya, tentunya bisa digunakan yang bekerja misalnya di laboratorium, penelitian, ya, sampai ke industri farmasi. Ya, kalau di bekerja di pelayanan, tentunya tidak digunakan, ya. Tapi kan kita tidak, apa, bisa, ya, memilih. Karena apa, untuk menjadi seorang apoteker, ada paling tidak 10 kompetensi apoteker Indonesia yang harus kita kuasai, ya. Salah satunya adalah dalam hal sains teknologi, ya, di analisis farmasi. Nah, gitu. Karena kita tidak tahu, ya, kita tidak bisa mengkotakkan pekerjaan farmasi hanya satu bidang saja di apotek, gitu. Karena yang paling banyak di Kalbar ini memang apotek. Tapi bisa jadi nanti lapangan pekerjaannya di tempat yang lain. Justru kadang pekerjaannya yang digeluti nanti adalah mata kuliah-mata kuliah yang ada hubungannya dengan mata kuliah yang kita tidak sukai, misalnya. Kalau kita tidak suka dengan mata kuliah terkait dengan peraturan perundang-undangan, malah ngapal undang-undang, eh, ternyata kerjanya di Bepom, misalnya. Tidak tahu kita, ya. Yang tidak suka dengan, dengan, apa, bertemu dengan hitungan-hitungan kimia farmasi, dan sebagainya, eh, ternyata bekerjanya di bidang analisis. Entah itu di laboratorium Bepom, atau bahkan di industri farmasi, dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak tahu, ya. Jadi yang namanya apotekar, ya. Kita akan berkompetisi dengan banyak apotekar yang lain, maka kita harus menguasai kompetensi tersebut, ya. Oke. Kemudian. Nah. Selanjutnya. Unique. Unique. Unique tadi, eh, pertemuan yang lalu itu kan sudah diberikan ada sekilas, ya. Instrumentasi AAS. Kira-kira melihat tayangan yang hanya dua menit itu, itu gambaran alat kita yang ada di lab. Ya, tahun lalu kita masih bisa di lab, kita coba langsung, ya, walaupun, eh, apa namanya, pakai shift, gitu, ya. Dua kelompok, dua kelompok masuk, tapi tahun ini ternyata tidak memiliki kesempatan yang sama, ya, kita untuk bekerja langsung di lab, ya. Tapi, dua menit video itu menggambarkan itulah alat yang ada di lab kita. Nah, melihat video yang singkat itu, ya, apa yang terpikir oleh Unique? Silahkan, Unique Larasati. Ya, Pak. Ya, apa yang terbayang, yang tersikir melihat dua menit tayangan alat tersebut, apa yang bisa diceritakan dari gambar itu, video itu? Kalau yang saya amati itu, kan, metode AS-nya itu berprinsip terhadap absorpsi cahaya. Nah, di gambarnya itu, macam, eh, yang di videonya itu, macam panas, kan, ada api-api, ya, Pak, ya? Hmm, ada nampak api-api, ya, ada api, ya, oke, terus? Terus, tuh, dia tuh, pertama-tama masuk ke sumber sinarnya. Sumber sinarnya itu tuh berprinsip kepada untuk memberikan sumber cahaya, agar memberikan energi, sehingga, unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksifrasi dari yang rendah ke yang tinggi. Terus, dia lanjut ke atomisasi atau atomizer. Dia tuh, untuk pembakar, yang macam api-api yang tadi, untuk mengatomisasi logam-logam, sehingga dapat menyerap energi radiasi yang diberikan. Terus, selanjut ke monokromator. Monokromator tuh prinsipnya untuk menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya, menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk pengukuran zat tertentu. Jadi, dia tuh mengisolasi garis resonansi atau radiasi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda. Lanjut ke detektor. Detektornya tuh untuk meneruskan ke, agar bisa dibaca oleh si red out. Terus, masuk ke red out-nya, ke sinyal pembaca. Sehingga dihasilkan data yang bisa dibaca. Oke ya, jadi kalau dilihat tayangan video yang singkat itu, di situ ada kan kalian melihat ada seperti selang yang bergerak otomatis ya. Kiri ke kanan itu ya. Nah, di situ dia automatic sampling ya. Jadi, dia akan mengambil larutan sampel itu secara otomatis. Dia ngambil dari larutan. Larutan itu sudah ditempatkan dan bisa berputar itu, bisa bergerak ya. Nah, seperti ada tabung reaksi gitu modelnya ya. Dari plastik gitu kan. Dan ada tempat-tempat untuk meletakkan tabung tersebut. Kita mulai dari apa yang kita letakkan di situ? Seri konsentrasi larutan baku atau larutan standar. Nah, sama kalau prinsipnya absorban sih. Sama seperti yang spektro juga, ada larutan standar atau larutan baku. Nah, minimal untuk membuat regresi linier itu kan tidaknya ada 5 titik konsentrasi ya. Berdasarkan ICH kan. 5 titik konsentrasi. Misalnya, sekian ppm, sekian ppm, sampai lah titik kelima gitu kan. Nah, dari konsentrasi itu nanti akan diukur absorbansinya gitu. Jadi, di dalam tabung tersebut ya, yang akan disedot oleh alat secara otomatis itu yang bergerak itu. Kalau kalian lihat lagi di video. Nah, di situ nanti ada seri konsentrasi larutan baku. Ada 5 tabung minimal ya. Kemudian ada larutan blanco yang berisi larutan atau pelarut, tapi tidak mengandung analit ya. Nah, kemudian baru sampel. Nah, sampel tergantung lah. Ada beberapa sampel yang mau dibuat. Ya, berapa replikasi misalnya. Kalau 3, langsung ada 3. Jadi, nanti akan disetting di komputer ya. Apa saja larutan yang ada, urutannya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka nanti alat tersebut akan menyedot secara otomatis. Dan setelah disedot, dia akan berputar gantian. Itu akan disedot lagi. Terus berputar, sedot lagi. Nah, setelah disedotnya, di situ pipanya akan mengarah kepada wadah lagi ya. Yang itu akan diteruskan ke nebulizer ya. Nah, setelah disedotnya, dimasukkannya ke nebulizer. Tujuannya adalah untuk membuat larutan sampel tersebut menjadi berbentuk aerosol gitu. Untuk aerosol. Seperti kita nyemprot parfum gitu kan. Itu kan seperti uap air aja gitu ya. Seperti uap aja gitu kan. Nah, aerosol itulah yang nanti diarahkan ke pembakar. Diarahkan ke pembakar, yaitu atomizer di situ. Ada api sampai ribuan derajat Celcius ya. Nah, sehingga kalau dia dibakar, logam yang terkandung dalam larutan sampel tersebut ya, maka akan menjadi atom ya. Jadi, prinsipnya spektrofotometri serapan atom atau atomic absorption spektroskopi ini berdasarkan penguapan larutan sampel. Nah, kemudian logam yang terkandung di dalamnya itu diubah menjadi atom bebas. Nah, dengan cara atomisasi itu ya. Nah, kemudian atom tersebut mengabsopsi radiasi cahaya. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan coba tampilkan agenda praktikum kita ya. Nah, ini ya. Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi, ini adalah praktikum analisis format. Jadi, ini kimia analisis ya. Kimia analisis 2 ya. Ini juga digunakan untuk apa namanya, percobaan kita. Adalah analisis kadar logam atau mineral ya. Menggunakan metode spektroskopi serapan atom. Nah, ini adalah topik yang diberikan. Jadi, tadi sudah saya minta untuk dibagi 2 kelompok. PJ boleh berdiskusi, bermusyawarah dengan teman-teman yang lain ya. Untuk membuat 2 kelompok secara acak. Mungkin sudah terbentuk ya, Jordi ya? Sudah, Pak. Kita sudah begini. Sudah ya? Oke. Nanti ditunjuk saja siapa yang kelompok 1, siapa yang kelompok 2 ya. Salah satu kelompok mendapatkan salah satu topik ini. Karena di sini ada 2 topik. Yang pertama, analisis kadar kalsium dalam pasta gigi. Jadi, bentuk sediaannya adalah pasta ya. Khususnya pasta gigi. Jadi, di sampelnya itu adalah sampel pasta gigi. Dan analisnya adalah kalsium yang ingin diukur. Ya, analisis kadarnya. Nah, tentunya melihat topik ini saja kita sudah tahu. Alat yang bisa digunakan, alat instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur kadar kalsium itu adalah dengan metode apa? SA ya? Atau AAS gitu kan ya? Karena melihat di sini ada logam, ada mineral ya. Kemudian topik yang kedua, analisis kadar SA, zat besi ya, dalam sirup tambah darah. Nah, bentuk sediaannya sirup. Dan sampelnya di sini adalah sampel sirup tambah darah ya. Dan analis yang akan ditentukan kadarnya adalah zat besi atau FO yang terkandung di dalam sirup tambah darah. Karena di sini adalah, kita lihat ada besi ya, ada logam. berarti kita bisa tentukan kadarnya kalau ingin menggunakan metode analisis quantitatif instrumentasi yang modern ya, tentunya bisa digunakan dengan metode SSA atau AAS. Nah, kalau ingin menggunakan metode tradisional, konvensional ya, sebagaimana yang dipelajari di KA1, tentunya bisa juga ya. Ada nggak yang masih ingat, kira-kira kalau dia menganalisis logam, menggunakan metode konvensional, analisis quantitatif konvensional, kira-kira menggunakan metode apa? Sudah pernah kita singgung dulu. Jadi, menganalisis logam juga ya, valensi 2, valensi 3, kira-kira menggunakan metode analisis konvensional apa yang bisa digunakan. Kalau metode instrumentasi kan sudah tahu ya, alatnya sederhana apa, instrumen, modern, canggih ya, seperti spektro, kopi, spektrofotometri, ataupun kromatografi ya, KCKT misalnya, elektroporesis kan, dan sebagainya. Kalau metode konvensional, tentunya alatnya sederhana, alat-alat gelas, kaca, kira-kira metode apa dulu dipelajari di analisis 1? Kompleksometri enggak? Ya. Jadi, kalau alat, metode konvensional, ya, apa namanya, itu ada dua paling tidak, ada volumetri, atau titrimetri, karena di situ digunakan titrasi, menggunakan buret, kemudian akan didapatkan volume tertentu hasil titrasi, pada titik akhirnya ya, karena terjadi perubahan warna. Nah, dari volume tersebut, maka nanti bisa dihitung dengan, dengan, apa namanya, dengan rumus ya, maka didapatkan konsentrasi, atau kadar. Yang kedua, metode, selain titrasi, ada grafimetri, kan. Nah, khusus untuk logam tadi, ya, dengan metode konvensional, itu bisa diukur, ditentukan dengan metode titrasi kompleksometri, betul ya. Di mana, kalau reaksi, apa namanya, metode kompleksometri ini, dia akan membentuk reaksi kompleks, ya. Logam dengan EDTA, misalnya, kayak gitu kan, EDTA-nya akan membentuk kompleks, dengan logam tersebut, sehingga menimbulkan warnanya. Itu ya. Kompleksometri. Tapi, dalam hal ini, bisa nanti dicari. Apa namanya, siapa tahu juga dapat, metode pembanding ya, dia menetapkan kadar kalsium, dia menetapkan kadar, apa namanya, besi, itu dengan kompleksometri. tapi kalau dalam tropik ini, salah satu yang bisa digunakan, juga instrumentasinya dengan, AAS atau SSA. Silahkan nanti. Kalian mau mengkaji yang mana ini, dengan alat yang konvensional, atau mau alat yang, instrumentasi, silahkan nanti. Jadi, metodenya, kita melaksanakan agenda ini, adalah dengan, studi literatur, gitu. sebagaimana, senior-senior ya, ataupun teman-teman kalian, yang mungkin satu, angkatan yang sudah, skripti misalnya. Nah, alternatif, selain eksperimental di lab, bisa dilakukan dengan, review ya, dengan studi literatur, atau systematic review, ya, atau narrative review, atau studi literatur, yang paling sederhana ya. Demikian juga ini, kita, nanti melaksanakannya, dengan studi literatur, dari berbagai referensi, tentunya dari jurnal-jurnal, dari buku-buku, dan sebagainya ya. Nah, karena tingkat, apa namanya, beberapa teknik praktikum itu, kan ada yang, diberikan alat, bahan, mahasiswa tinggal kerja, di lab gitu ya. Ada juga, mahasiswa itu praktikum di lab, tidak diberikan alat, bahan, dan cara kerja, tapi diberikan judul saja, kemudian, dia mencari dan mengkaji, sampai dapat, metode apa yang tepat, untuk mengatasi topik ini, sampai bahan dan alat, yang digunakan, diperlukan apa, nah itu juga ada. Tapi, kalau sekarang, ya, kita gunakan yang kedua, tadi itu. Jadi, mencari sendiri, bagaimana metodenya, alat dan bahannya bagaimana. Tapi nanti akan saya berikan, arahan-arahan, kira-kira garis besar, apa saja yang, harus dilakukan, harus dicari. Jadi, kita geser lagi. Nah, ini adalah tujuan, ya, tujuannya. Jadi, nanti mahasiswa dapat menjelaskan, ya, cara kerja instrumen dari AAS atau SSA itu, yang kedua, tentunya dapat melakukan perhitungan, sehingga dapat menetapkan, dapat menentukan kadar dari satu logam atau mineral dalam sampel, dengan metode spektroskopi serapan atom. Nah, seperti itu. atau nanti kalau juga ingin menggunakan metode yang konvensional, ya, bisa dengan, diprasi, kompleksometri. Nah, silakan nanti bisa dikaji jurnalnya. Ada nggak ketemu yang metode ini, ya, SSA dan juga kompleksometri. Kemudian, nah, sebelum masuk ke format laporan, maka kita review kembali yang sudah dipelajari sebelumnya, ya, bahwa spektroskopi serapan atom, ya, atau spektrofotometri, serapan atom atau SSA ini, dalam bahasa Inggrisnya, Atomic Absorption Spektroskopi, atau spektrofotometri, ya, atau AAS. Ini merupakan prosedur, ya, dalam kini analisis, dia menggunakan prinsip ada energi yang diserap oleh atom. Jadi, atom itu nanti akan menyerap radiasi, sehingga terjadilah eksitasi dari elektron tersebut, karena dia kena energi. Jadi, kalau satu atom, ya, terkena energi, maka elektronnya bisa berpindah dari keadaan dasar, ya, ke energi, tingkat energi atau kulit yang lebih tinggi, dengan menyerap energi. Kemudian, dia akan berusaha kembali lagi ke keadaan dasar, ya, ke ground set, dengan melepaskan energi. Naik perlu energi, kembali lagi melepaskan energi. Nah, naik namanya tereksitasi, turun namanya renisi, ya. Oke. Kemudian, tentunya alat ini bisa digunakan untuk menganalisis konsentrasi analit dalam sampel. Nah, di mana tadi atomnya tereksitasi, menjadi singkat yang lebih tinggi, ya, dalam waktu yang singkat dengan menyerap energi, kemudian dia akan kembali lagi ke keadaan dasar dengan melepaskan energi. Nah, kemudian, tentunya, yang digunakan di sini adalah panjang gelombang tertentu, ya, untuk bereaksi dengan elemen tersebut, ya. Ini salah satu kelemahan kemarin, ya. Satu lampu, lampu kata taburongga, ya, untuk satu sampel yang diukur, mau sampel analit yang lain, maka ganti lagi sumber sinarnya, karena panjang gelombangnya khusus untuk elemen tersebut, ya. Nah, yang diukur itu adalah yang pertama ada absorbansi blanco, ya. Jadi, kalau ingin mengetahui konsentrasi zat yang ditargetkan atau analit, maka bisa diselisihkan dengan absorbansi blanco, ya. Yaitu dia tanpa mengandung analit yang ditargetkan. Jadi, dibandingkan dengan larutan sampel uji, ya, sehingga dikurangi, gitu, diselisihkan, didapatlah konsentrasi zat target yang diinginkan, ya, setelah dikurangi dengan blanco, ya. Nah, kemudian, jadi, kalau kita sudah tahu berapa nilai konsentrasinya, karena kan didapat absorbansi, ya, kemudian bisa dihitung konsentrasinya dalam PPM, misalnya. Seperti yang kalian kemarin hitung, ya, sampai dapat PPM. Kalau sudah dapat PPM, bisa diketahui juga satuan massa yang lain bisa dikonversi menjadi miligram. kalau kemarin, ya, dikonversi bisa menjadi miligram. Atau bisa lagi dilanjutkan menjadi persen. Seperti kemarin sudah pernah dibahas di soal nomor satu dan soal nomor dua, kan. Nah, kemudian, dalam kita menentukan kadar ini, maka ada hal yang penting, ya, karena ini apa, metode analisisnya, ada didapatkan absorbansi nanti, juga diperlukan apa yang penting? Ada kurva standar, kurva baku, ya. Nah, ini perlu kurva baku atau kurva standar. Itu konsentrasinya nanti untuk menentukan kurva baku atau kurva standar itu adalah membandingkan konsentrasinya dengan nilai absorbansi atau serapannya. Jadi, nanti ada lima titik minimal, ya, konsentrasi, dan juga didapatkanlah absorbansi dari lima titik seri konsentrasi kurva baku atau kurva standar tersebut. Dari kurva tersebut, ya, nanti akan bisa ditentukan dengan kalkulator, bisa, dengan Excel, bisa, dan sebagainya, lah, ya. Didapatkan ada A, B, dan R, ya. Nah, R itu untuk melihat ke, apa namanya, garisnya, ya, apakah memenuhi linearitas, ya. Nah, makin mendekati 1, ya, makin baik, gitu. 0,999, gitu, ya. Nah, itu berarti linearitasnya sangat tinggi, ya. Nah, kalau sudah R-nya terpenuhi, misalnya, maka bisa dibuatlah persamaan garis regresi linearnya itu Y sama dengan BX plus A, kan, ya. Nah, itu adalah penting digunakan untuk menetapkan kadar berikutnya. Jadi, kalau ingin menetapkan kadar besi tadi, maka kurva standar yang digunakan itu adalah larutan standar besi. Kalau tadi misalnya mau menetapkan kadar kalsium di dalam sampel pasta gigi, maka larutan bakunya adalah larutan kalsium yang standar, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, yang penting juga adalah bahwa sampel itu harus masuk di dalam rentang absorbansi kurva baku, ya. itu pernah dijelaskan seharusnya di pertemuan sebelumnya, ya. Dengan dosen sebelumnya, bahwa prinsipnya adalah tidak bisa dilakukan ekstrapolasi, ya. Jadi, harus masuklah absorbansi analisnya atau zat yang ditargetkan itu yang ingin ditentukan kadarnya di dalam rentang kurva baku, ya. Di dalam seri konsentrasi itu harus masuk. Kalau di luar, berarti harus dilakukan sesuatu. apakah dilakukan pengenceran atau ditingkatkan konsentrasinya. Kalau dia di atas kurva baku, ya, berarti dilakukan pengenceran tempelnya. Demikian, seterusnya sampai dia masuk ke dalam rentang. Nah, untuk absorbansi kurva baku, ya, aturan secara umum, ya, ya, kurang lebih absorbansi 0,2 sampai 0,8, ya. Absorbansinya. Oke. Kemudian, ini adalah instrumentasi dari alat tersebut yang sudah dijelaskan temannya tadi. Ada sumber sinar, ya. Ada di sini tempat sampel, kemudian diarahkan ke atomizer. Nah, antara sampel dengan atomizer di sini, nanti ada dibuat nebulizer, itu, ya, untuk membuat menjadi aerosol sehingga disemprotkan ke sini. dia menjadi uap, ya, seperti aerosol, ya, seperti gas, seperti yang disebut temannya gas tadi, itu aerosol yang dimaksud, ya. Kemudian, ada monokromator, ya, untuk menyeleksi panjang gelombang, kemudian ke detektor sampai read out, ya. Nah, kurang lebih seperti itulah instrumentasi analisisnya. Tentunya memerlukan sumber daya, ya, suplai energi, listrik, dan sebagainya. Sumber radiasinya, ya, salah satunya adalah tabung katoda berongga. Walaupun kemarin selain tabung katoda berongga, ada yang lain juga, ya, tapi pada umumnya digunakan adalah tabung katoda berongga. Nah, kenapa disebut demikian, ya? Karena memang dia ada anoda yang terbuat dari tungsten, dan ada katoda yang betuknya selinder. selinder yang berongga, ya. Kemarin sudah dijelaskan di teori sebelumnya. Nah, di mana di dalam tabung katoda yang berongga itu, bentuknya selinder itu diisi dengan gas yang inert, ya. Neon dan argon tekanan tekanannya rendah, gitu, ya. Kemudian atom-atom yang gas yang itu diionisasi dan bergerak menuju ke kutub yang negatif, ya, sehingga terjadi tabrakan yang sudah diceritakan di teori itu, ya. Sehingga apa? Terjadilah atom-atom logam katoda, ya. Selanjutnya, itulah tadi yang selanjutnya ada antara diantara apa namanya, tabung katoda berongga dengan pembakar ini, ya. Di antara diantara tabung katoda berongga dengan pembakar, itu ada pencah-cah, ya, untuk memodulasi, mengatur cahaya yang keluar, ya, dari tabung katoda berongga. berongga. Nah, kemudian baru dia menuju ke pembakar, ya. Tentunya di sini ada nebulizer tadi, kemudian menuju ke pembakar, ya. Nah, itu yang tadi alatnya bergerak, menyedot sampel, kemudian masuk ke nebulizer untuk dibuat aerosol, kemudian disemburkan ke pembakar itu. Nah, yang terdapat atomizer di situ untuk membuat larutan sampel menjadi atom-atomnya, ya. Maka dia disebut dengan proses namanya atomisasi, ya. Membuat dia jadi atom. Nah, itu dengan apa? Pijaran api, flame, ada yang non-flame kemarin, seperti elektrotermal atau tabung grafit, kan. Nah, kalau dalam video itu kan dengan flame, ya. Nah, itu bisa dengan apa? Membakar campuran gas, ya. Yang paling umum, nih, hidrogen dengan oksigen. Panasnya bisa mencapai 2700 derajat celcius. Gimana cairannya itu tadi, kan, menuju ke bara api itu dibuat kabut atau aerosol dengan pengkabut atau nebulizer. Nah, kemudian terbakar lah dia. Nah, sehingga nanti selanjutnya, ya, ada monokromator, gitu. Nah, fungsinya untuk menyeleksi sinar dari panjang gelombang tertentu tadi, kemudian menuju ke detektor. Di sini, gunanya untuk apa? Detektor mengubah kekuatan cahaya tadi itu menjadi sinyal listrik. Karena yang bisa diukur oleh komputer yang bisa ditangkap adalah sinyal listrik, gitu ya. Nah, di situ ada penguat sinyal dan sampailah dia ke komputer atau read out untuk memvisualisasikan dan juga mengolah data tersebut. nanti muncullah angka berupa absorbansi, gitu ya. Nah, ini adalah topik kita tadi, ya. Kemudian ini adalah format laporan praktikum yang dimaksud. Nah, format laporan praktikum ini nanti kita akan menjelaskan komponen-komponen yang minimal harus ada dan ini bisa diselesaikan dalam waktu dua pekan, ya. Dua pekan. silakan bisa dilihat dulu, ya. Kurang lebih nanti saya jelaskan. Oke, ya. Jadi, pekan ini saya jelaskan, ya. Pekan depan berarti menyelesaikan setidaknya 50 persen, ya. Sukur-sukur sudah selesai, ya. Dan pekan depannya lagi itu dikumpulkan. Jadi, ada yang dibuat itu adalah laporan dalam dokumen Word. Kemudian juga slide presentasi. Kemudian nanti untuk responsi, ya. Itu nanti bentuknya adalah presentasi, ya. Dari studi literatur ini. Jadi, ini bisa dikerjakan dalam kelompok. Bisa dikerjakan dalam kelompok tapi mengupload di Google Classroom tetap masing-masing, ya. Tapi silakan bisa dikerjakan dalam kelompok akan lebih ringan, ya. Karena dengan praktikum dengan yang lain, dengan dosen sebelumnya mungkin sudah dikerjakan dalam individu termasuk laporannya, ya. Kali ini saya buat kalian berkelompok saja. Jadi, bisa harapannya apa? Biar bisa bekerja sama dalam tim, ya. Harapannya. Dan bisa berdiskusi dan sebagainya. Walaupun dari jarak jauh, silakan bisa menggunakan fasilitas dari Google, misalnya. Ada Google Doc, ya. Kalau mau buat Word, ya. Atau bisa gunakan Google Slide, ya. Kalau mau buat PowerPoint. Jadi, dari jarak jauh, dalam satu waktu atau beda waktu bisa bekerja di satu dokumen yang sama. Bisa saling menambahkan dan mengedit, gitu, ya. Nah, silakan nanti tunjuk ketua kelompoknya untuk meng-coordinate. Oke, format laporannya adalah yang pertama ada cover, ya. Tuliskan nanti judulnya tergantung dapat yang mana. Misalnya, analisis kalsium dalam pasta gigi dengan metode apa, ya. Seperti itu. Atau analisis atau penentuan kadar. Silakanlah judulnya bisa diolah, ya. Anggap saja ini harapannya adalah mini skripsi. Syukur-syukur kalau nanti dari kajian-kajian ini punya ide untuk membuat skripsi ke depannya, gitu. Jadi, lumayan sudah mencari jurnal dan sebagainya, kan. Jadilah laporan ini yang nantinya bisa dikembangkan untuk ide skripsi dan sebagainya kan sekali jalan. Jadi, sambil mulai sekarang laporan-laporan yang dibuat coba sambil dipikirkan arah siapa tahu mau meneruskan ke skripsi baik praktikum ini maupun praktikum yang lain, ya. Jadi, ada manfaatnya membuat praktikum itu laporan praktikum kalian juga mencari ide skripsi, gitu. Siapa tahu di salah satu mata kuliah di situ muncul ide yang ingin kalian seliti. Oke, ya. Cover nanti dimasukkanlah nama kelasnya mata kuliahnya kelompoknya nama kalian dan name-nya, ya. Kemudian kata pengantar daftar isi kemudian bab satu pendahuluan latar belakang silahkan nanti bagaimana cara membuat latar belakang yang baik, ya. Oke. Kalau misalnya topiknya adalah ini kira-kira latar belakangnya gimana, nih? Kita harus membuat. Nah, ya. Saya harapkan tidak seperti dulu waktu mahasiswa baru, ya. Membuat latar belakangnya tidak tajam mengarah kepada topik yang ingin dibahas, gitu. Maka harus jelas nih latar belakang tentunya apa yang latar belakangnya sehingga kita melakukan kajian literatur ini, gitu. Dibahaslah itu. Ada ada jurnal-jurnal atau rujukan yang kalian kaitkan sehingga kalian pada akhirnya ingin melakukan ini itu karena apa, gitu ya. Tujuannya bagaimana? Itu bab satu pendahuluan. Bab dua tinjuan pustaka setidaknya minimal ada tiga lah ini yang dimasukkan. minimal, ya. Kalau lebih berarti nilai tambah, gitu. Apa saja yang wajib ada itu yang tugas kemarin yang kalian buat, ya. Yaitu terkait dengan instrumen yang digunakan. Misalnya spektroskopis serapan atom. Dijelaskan definisinya, komponen alatnya, prinsip alat tersebut, alasan pemilihan metode, dan berbagai penelitian-penelitian terkait, ya, yang menggunakan AAS ini. Silahkan dimasukkan. Pertemuan sebelumnya masing-masing sudah membuat itu. Tinjuan pustaka. Nah, itu kan sekarang digabung menjadi satu. Silahkan. Dari tinjuan pustaka, tinjuan pustaka yang sudah kalian buat, anggota-anggotanya itu bisa diramu menjadi tinjuan pustaka yang lebih bagus dan lebih lengkap, gitu ya. Karena paling tidak kalian sudah membuat tinjuan pustaka yang bagian A ini minggu lalu yang sudah dikumpulkan, ya. Kecuali yang Olivia tadi dibuat juga, ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sampel yang B ini. Sampel dijelaskan. Dalam hal ini kalau dapat topik pasta gigi, ya, jelaskanlah itu terkait dengan pasta, bentuk sediaan pasta adalah apa, bla, bla, bla. Kemudian salah satu pasta gigi nanti sub-bob yang lain adalah pasta gigi, gitu ya. Pasta gigi itu apa, kandungannya ada apa saja dan sebagainya, lah. Fungsinya dan sebagainya. Kalau dapat yang sirup tambah darah, ya, dijelaskanlah sampelnya sirup. Sirup itu apa? Dijelaskan. Jangan lupa tinjuan pustaka itu ada rujukan referensi, ya. Kemudian setelah sirup berarti sub-bob yang lain, ya. Sirup tambah darah, ya. Mengkerucut. Sirup tambah darah itu apa penggunaannya dalam dunia medik, dalam dunia kesehatan, ya. Contoh-contoh sirup tambah darah apa, kandungannya apa-apa saja. Kan tentunya banyak kandungan selain zat besi, kan. Nah, selanjutnya yang C, kandungan yang dianalisis atau analit. Kalau yang dapatnya pasta gigi berarti yang dibahas adalah kalsium. Jelaskanlah kalsium itu apa mulai dari definisi sampai bagaimana menentukan kadar kalsium menggunakan berbagai macam metode. Mulai dari kualitatif, kuantitatif, bisa juga metode kuantitatif konvensional sampai ke instrumentasi. Dijelaskanlah literatur-literatur yang ada dijelaskan. Kalau dapat zat besi juga demikian. Dijelaskan mulai dari atau besi itu apa, ya, fungsinya dalam kesehatan itu gimana, dosisnya bagaimana, sifat-sifatnya pemberiannya bagaimana, ya, sampailah metode-metode yang digunakan untuk menetapkan kadar zat besi atau secara kualitatif untuk mengetahui keberadaan logam misalnya, ya, atau kuantitatif menggunakan metode konvensional atau instrumentasi, silahkan dijelaskan. Dijelaskan kan begitu. Nah, poin DEF silahkan ditambah sendiri, ya, itu sebagai nilai kreativitas dan inovasi dapat nilai lebih, ya, kalau misalnya lebih dari ini. Ini minimal yang harus ada. Bab tiga, metode. Nah, sendiri dari alat, bahan, cara kerja, ya, tahapan atau prosedur kerja. alat bahan silahkan juga dari studi literatur. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di akhir, ya, silahkan disiapkan dulu kalau ada pertanyaan yang masih bingung. Kemudian, cara kerja, tahapan kerja, prosedur kerja, setidaknya ini adalah arahan, ya, paling tidak ada empat, kan, gitu. Nanti metode detilnya bisa dilihat di studi literatur. Berapa PPM dibuat, berapa yang ditimbang, berapa yang dipipet, dibuat berapa PPM, dan sebagainya silahkan di studi literatur, berbagai jurnal, ya. Nah, apa itu paling tidak pembuatan seri konsentrasi larutan standar atau larutan baku, ya, setidaknya pembuatan itu, ya, untuk mendapatkan persamaan regresi linier, persamaan garis atau persamaan kurva baku. Yang kedua, pembuatan larutan sample, bagaimana? Misalnya pasta. Tentunya pasta kan tidak langsung diukur dengan AAS, langsung masukkan pasta, diukur, itu kan tidak. Ada tentunya pembuatan larutan sample. Bahkan sample ada yang harus dibuat menjadi bentuk yang lain. bagaimana preparasi sample? Nah, itu dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Yang larutan ZC juga bagaimana sirup itu, ya. Pembuatan larutan sample dan preparasi samplenya bagaimana? Lihat dari berbagai referensi. Jadi, waktunya cukup panjang, dalam jumlah yang cukup ramai juga, ya, bisalah di-manage waktunya untuk membuat laporannya yang terbaik, gitu. Agar nilainya juga maksimal, ya. Nah, kemudian yang ketiga pembacaan larutan standar, ya. Tentunya ada pembacaan larutan standar sampai dapat absorbansi. Dan juga pembacaan sample sampai dapat absorbansi sehingga bisa dilakukan pengukuran kadar, gitu, ya. Jadi, dibaca tadi larutan standar yang sudah dibuat di nomor 1 dan dibaca juga larutan sample yang sudah dibuat di nomor 2, ya. Nah, lanjutnya yang keempat adalah evaluasi hasil pengukuran. Bagaimana evaluasinya? Bapak 4 perhitungan. Silahkan dijabarkan perhitungannya. Saya pikir di laporan dengan dosen sebelumnya juga kurang lebih, lah, ya. Kemarin formatnya kurang lebih seperti ini juga, kan, ya. Beda-beda dikit aja, kan. Bapak 5 pembahasan dan kesimpulan. Silahkan dibahas data-data atau hasil yang diperoleh dari berbagai jurnal. Kemudian jurnal yang satu tentunya didukung oleh jurnal yang lain nanti untuk membahas, ya. Jangan lupa rujukan citasinya, ya. Selanjutnya kesimpulan dan daftar pesta-taka misalnya dengan harfat, ya. Oke, kemudian referensi yang bisa digunakan selain jurnal bisa juga buku-buku dan lain sebagainya, ya. Ini contoh. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan kalau tidak ada berarti kita tutup. silahkan yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk yang kurva baku itu kita ambil dari jurnal atau nentukan sendiri, ya, Pak? Ya, betul. Jadi, ini memang studi literatur, ya. Jadi, mencari dari jurnal-jurnal penelitian. Biasanya kan kalau dalam satu jurnal tersebut ada kurva bakunya, ya. Nah, nanti juga ada persamaan garisnya sampai ke pembahasannya. Bisa dari cari-cari berbagai sumber saja, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Tadi Unike mau nanya kayaknya. Itu, Pak. Kan nanti kita ada buat PPT, ya. Nanti itu PPT ini dipresentasikan, atau gimana, Pak? Jadi, instruksinya dalam waktu dua minggu ini hanya membuat apa namanya itu laporan praktikum dalam bentuk word, ya. Kemudian juga membuat slide presentasi. Belum dipresentasikan, belum? Baru buat saja dulu. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi, itu saja tugasnya dulu, ya. Jadi, dibuat word-nya dan juga slide presentasinya. Nah, dari kelompok, ya. Jadi, bisa dikerjakan per kelompok, tapi mengumpulkannya dua file itu di Google Classroom. Nanti akan saya posting, nih. Kurang lebih jam setengah lapan, nih. Kayaknya udah ada di Google Classroom, ya. Nah, itu tempat mengumpulkannya. Tapi dua minggu dari sekarang, ya. Kalau nggak salah, dua minggu, deh. Coba cek lagi, ya. Ya, ya. Dua minggu, ya. Dua minggu dari sekarang itu mengumpulkannya. Oke. Nanti-nanti mengumpulkannya di situ. Sudah di posting itu. Ada judulnya laporan praktikum dan slide presentasi. itu, ya. Jadi, waktunya dua minggu. Jadi, pekan depan, kita tidak meet, ya. Tapi kita checkpoint saja. Nanti akan saya berikan kode absent juga di Google Classroom. Dilaporkan saja sampai di mana perkembangannya. Gitu aja. Pekan depan. Jadi, kita tidak lakukan meet dan tidak ada tugas yang lain. Ya. Jadi, pekan depan hanya checkpoint. Pak, lapor. Pak, sudah sampai sekian. Sudah sampai bab sekian, Pak. Sikit lagi selesai. Nah, gitu aja nanti. Yang penting setua kelompok laporan. Jadi, benar-benar fokus untuk menyelesaikan ini tidak ada tugas tambahan yang lain untuk pekan depan itu. Hanya absensi dan checkpoint saja. Nah, dua minggu lagi dari sekarang itu baru mengumpulkan laporan praktikumnya. Gitu, ya. Nanti waktunya sesuai dengan yang ada di Google Classroom. Nah, kemudian selanjutnya nanti pertemuan yang lanjut kalau sudah dikumpulkan baru nanti kita agenda untuk presentasi dan mengambil nilai, ya. sekaligus juga untuk nilai tugas dan responsi seperti itu. Nah, itu individu, ya. Itu individu, tidak kelompok lagi. Oke. Oke, mungkin fokus dulu yang dua minggu ini menyelesaikan laporan yang terbaik dan juga slide presentasinya, ya. Jadi, sekaligus studi literatur. Harapan saya, siapa tahu bisa menjadi ide skripsi. Nanti kalau sudah ada, ya tinggal cari pembimbing, kan. Untuk ide-ide skripsi tersebut dari salah satu laporan praktikum yang kalian buat, gitu. Kalaupun belum memang masuk ke masa skripsi, disimpan dulu idenya. Nanti untuk dari beberapa ide bisa diteruskan lebih lanjut menjadi, dikembangkan jadi proposal skripsi. Mungkin demikian. Ada lagi gak kira-kira yang mau ditanyakan? Cukup jelas lah ya. Ada dua topik tadi, ya. Silahkan dibagi. Kelompok satu dapat yang mana, kelompok dua dapat yang mana. Oke, gimana Jordi? Dandi mau nanya tadi, Pak. Silahkan, Dandi. Maaf, Pak. Saya mau nanya. Ini mengenai referensi, Pak. Jadi, contohnya saya pakai jurnal. Lalu, pengumpulannya itu gimana, Pak? Apakah dikumpulkan apakah dikumpulkan langsung di classroom atau contohnya jurnalnya itu di screenshot masuk ke word dari, apa tuh? Dari laporannya atau gak dikumpulin? Dari Oh, jurnalnya ya? Jurnalnya ya? Contohnya, Pak. Oh, gitu. Kalau jurnal nanti di daftar pesaka aja nanti. Jadi, jadi gak dikumpulin gitu, Pak. Jurnal yang kita pakai. Jurnal yang kalian dapat tidak perlu dikumpulkan, ya. Tapi, kalian membuat daftar pesaka yang baik sesuai dengan jurnal itu. Jadi, kayak buat skripsi, lah, ya. Kecuali ditanya nanti. Ketika ada sesuatu yang ditanya, kan bisa mempertanggungjawabkan jurnal itu. Benar gak nih jurnalnya? Dapat di mana? Coba tunjukkan jurnalnya. Tentunya bisa tunjukkan, kan? Nah, tapi gak perlu dikumpulkan. Yang dikumpulkan cukup laporannya itu dengan slide presentasinya. Laporannya dalam bentuk work. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi kalau memang mau di-screenshot buktinya untuk meyakinkan dalam penilaian, nih, Pak, judul jurnal saya, Pak, gitu ya. Boleh aja dilampirkan, dilampiran, gitu kan? Di bawah daftar pesaka itu kan bisa diberi lampiran. Lampirannya, ya, karena apa namanya, bisa saja itu tadi. Bukti-bukti, screenshot dari jurnal dan sebagainya boleh, bebas kreatifitas. Jadi yang tadi ditampilkan itu hal yang minimal yang harus ada. Kalau lebih dari itu, itu inovasi masing-masing dan dapat nilai tambah lah, seperti itu. Jadi boleh gitu ya, Pak? Kalau tetap mau dilampirkan jurnal gitu? Oh, boleh, boleh. Tapi bisa tadi itu dilampirkan, misalnya dilampiran, di-screenshot boleh, gitu ya. Jadi itu inovasi lah, masing-masing kelompok, silahkan. Yang minimalnya ada, nambah lagi, itu kan bonus, berarti. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalian aja di latihan untuk studi literatur, ya. Karena sekarang pun skripsi banyak yang studi literatur, ya. Nah, ataupun bahkan apa namanya, naratif review, ya. Atau bahkan sistematik review. Tapi paling yang sederhana, ya, studi literatur. Cukup ya, kayaknya ya. Kalau cukup ya, mungkin tinggal di-exekusi aja nanti. dicicil, ya. Jangan sampai numpuk-numpuk, ya. Karena juga kalian banyak kegiatan kuliah, praktikum, tugas yang lain. Dicicil sedikit-sedikit, ya. Nah, biar tidak menumpuk. Dan, yang penting, jangan sampai stress, ya. Apalagi Jordi, nih. Banyak proyek, ya, Jordi. Bikin video akreditasi, segala macam, ya. Nah, itu, itu lain cerita, itu. Nah, itu luar biasa, itu. Mahasiswa multi-talent, lah. Mahasiswa farmasi, nih, ya. Semuanya bisa, lah, pokoknya. Nah, farmasi, oke, ya. Kemampuan editing, oke. Buat apapun, bisa, lah. Masa farmasi, nih. Semuanya ada. Setiap angkatan, selalu banyak yang punya kreativitas dan nilai tambah. Itu, itu, itu keahlian, ya. Jangan dihilangkan, tuh. Jadi, farmasi, tapi punya keahlian yang lain, itu nilai jual. Kalau di satu perusahaan, sama-sama apoteker, Jordi punya kelebihan editing. Wah, itu nilai tambah. Tuliskan, tuh, di lamaran kerja di CV. Keahlian. Editing dengan program apa, 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 gitu, kan. Itu akan mendukung, apa namanya, orang untuk merekrut kita, gitu. Selain ilmu farmasinya tadi, ya. Nah, jadi, dikembangkan terus, lah. Ya, walaupun resikonya, Jordi jadi lebih sibuk, ya. Dan kawan-kawan yang bantu editing dan sebagainya untuk akreditasi, ya. Tapi itu mudah-mudahan, lah. Lancar semuanya, ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tetap. Yang penting, manajemen maksu, ya. Jangan sampai nanti, gara-gara sibuk proyek yang itu, ya, membantu, menyukseskan akreditasi kita juga, sampai kita nggak sempat untuk kuliah dan praktikum, itu pandai-pandai, lah, di minutes waktunya. Oke. Oke, ya. Kalau sudah cukup, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan agenda praktikum yang saya tugaskan. Dan barangkali juga dari dosen sebelumnya, Bu Pratiwi, hari ini juga ada memberikan materi tertentu, ya. Silahkanlah dilanjutkan. Masih ada waktu kita, kan, ya. Nah, masih ada waktu, ya. Sampai, yang harusnya kalau sesuai jadwal, ya, sampai jam sembilanan, lah, seperti itu. Silahkanlah dilanjutkan. Selamat malam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.